Pertama lagi deh sama aku, tapi baju aku belum ganti Aku bisa jelaskan guys, oke Sekarang kita akan bikin sahur budget Rp50.000 untuk satu keluarga Kemarin udah bikin nasi lewat, daun jeruk, cak mumpung, dan ayam mumpu pencu Sekarang sebentar, Ibu Peri, April dong Terima kasih Ibu Peri, oke Sekarang kita akan bikin nasi goreng kampung, omelette, jamur enoki, crispy, dan capak choy Harus ada sayuran, harus ada protein, dan harus ada kardin Pertama, kita bakalan bikin omelette-nya dulu ya Badan-badan yang kita butuhkan adalah telur, of course Kita kesan penyambilan jeruk dulu Siap, untuk empat orang kita butuh telur Kita pocok dulu ya kan telurnya Terus kita kasih shushu Shushunya seikhlasnya ya Jangan terlalu banyak Sedikit aja, kurang lebih kayak cemas enak makan lah Oke Kita kabin lagi Sekarang, untuk omelette-nya Kita tandasin dulu Kalo orang kaya kan pastinya butter Kalo kita mau margarin aja ya Soalnya gak cukup kalau misalkan kita butter 10 ribu Kita coba dulu garnet-nya ya Dua aja Tomat Ini tomat yang kita pakai dagingnya doang ya Jadi dalamnya gak kita pakai Potong kotak-kotak lebih kecil ya Kalau misalkan kalian punya budget 70 ribu Bisa banget ditambahin jamur ya Terus papuka Siap Potong udah 2 ribu ini Pecil-pecil ya Ya Masihnya Kita lariin dulu butternya Eh margarinnya Sudah ngeleh Kita masukkan Masih Dan si dalamnya Temis-temis-temis-temis Sama wangi Terus kita masukkan Sama papuknya Temis-temis Terus kita tumis Supaya gak banyak keluar air Mas kita masukkan ke omelette Jadi tumisnya asal aja ya Oke udah jam lama-lama nanti nutrisnya ngelak Terus kita Ini map-map ya guys ya Kalau misalkan omelette gak sempurna Kita renakkan Ini yang aku mau pakai Si panci antelancar Tunggungan buat chef dina ya Bisa 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 Balai Masukkan Kelur Baru kita masukkan Darem Maksudnya cendis ya Karena merica Ini lagi deh Oke Kalau mau lebih enak juga bisa Pakai Bergiru Paprika, tomat, yang sudah ditumis Ini bener deh, nangket Karena ibu tadi jarang bersih-bersih Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan kira-kira omelatenya bakal Masih ada plan B, bikin scrambled egg Atau kalau kita bikin omelaten tapi nggak sempurna Karena kesempuran ini, gue nggak tau Oke baik, save ya Maaf, jadinya scrambled aja ya Oke guys, maaf ya Soalnya nempel Nggak apa, nggak usah sedih kita gedein aja apinya Kita bikin scrambled egg aja ya Hey, it's okay babe Nggak usah sedih, nggak usah murung ya Aku nggak mau si scrambled egg ini, eh si scrambled egg ini Terlalu kering Aku pengennya basah-basah gitu Karena nasi gorengnya nanti kan bakalan dry Oke menu pertama udah jadi That's moving on ke menu kedua Ya, gitu doang Tadi udah karena kita cuma punya satu Ya namanya juga sobat miskin ya Nggak bisa, nggak mampu beli wajah nanti lengket Jadinya dari omelaten Ya, berupa mungkin disclaimer Nggak usah sedih Rasanya tetap enak ya Nggak ada chef guri dari sini Jadi nggak mau masuk persiapan Nah, menu kedua Kita bikin Crispy enoki And done Ini memang namanya kayak fancy-fancy Ini padahal cuma jamur dikasih tepung Si goreng Hmmmm Nah, ini kita pakai tepung sagu Tepung sagu Terus kita sesame yang garam Dan merikmati Terus uuk-uuk aja Terus uuk-uuk aja Terus uuk-uuk aja Kita bikinnya kering ya Nah, ini jamur enoki Ya, yang udah dibuang ke kalian Kita masukin ke sini Udah gitu doang Simple Minyaknya udah panas Nah, masukinnya Si bawahnya itu Mesti dijajarin Apa ya? Kalau bahasa Indonesia nya Dibekahkan Apa sih namanya? Indonesian nya Ya, pokoknya ditipisin kayak gini ya Supaya nggak ada yang digumpel Dan supaya semuanya crispy Kita masukin Kalian Karena males gerak Masa ngambil itu Ini kan masih lama nih Kita sekarang mau nyiapin Untuk bikin Lansi goreng kampung Bahan-bahan yang kita perlukan itu Dulu Bawang merah Putih Dan Sabe Seperti Jadi dulu Kalau aku SD Nomor aku kan orang kata Malesannya Bikinnya kayak gini aja Gini juga aku mau udah senang Oke Kita Kita Slice sih Seperti kretiknya Karena tadi Aku cuma ngasih seasoningnya dikit Kita gini-ginin dulu Supaya minyaknya semua turun ya Itu panas takal benas Kita kasih darah Sedikit aja Sedikit aja Oke guys Baik Oke Menu pertama Menu kedua Sekarang menu ketiga Kita panasin Masukin minyak Ini kita Mau bikin Capak choy dulu ya Masuk barang selain aja Biar gak usah nyuci Ini tadi aku udah Iris bawang putih Sebenernya Simple aja nih Mau bikin capak choynya Dengan buku bawang putih doang Ya Ganti kosong ya Seperti biasa Kita kasih air dikit Gedein apinya Ibu perik Aku ngepiring dong Ini yang udah Mengeritin sedikit Masukin favor Kalo aku tuh suka sayuran yang masih nyakrut Atau mau nyakrut Gak layu gitu Jadi masih ada Gigitan Menu terakhir Nasi goreng lantuk Ini kita panasin dulu ya Terus kita masukin Minyak goreng Yang terlalu banyak ya Aku mau nanti gorengnya Bawang minyak Kalo merah dulu Masukin bawang putih dan Atau kreffit Kita masukin darab Terus kita masukin Terus kita masukin Tepuk Merica Gini Terus kita masukin Baring kapo Omelette yang menjadi scrambles Campak Choy dan Crispy Enoki 50 ribu Oke para sobat miskin tuh Ini menu saur kedua ala kaya Ada nasi goreng kampung Campak Choy, scramble egg Dan Enoki Crispy Nah ini semua itu 50 ribu Gak lebih ya, kalian bisa lebih hemat lagi Kalau misalkan kalian gak pake Crispy Enoki atau Campak Choy, pokoknya ini aja Udah ada protein dan sayuran Masih ada satu menu lagi Dari aku, dengan budget 50 ribu Untuk saur Ditunggu ya, dadah